El Shinda News & Talk Radio Talk adalah program talk so berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinda. Inilah Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan baik semuanya ya. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang luar biasa. Buku yang bisa membuat Anda menjadi sahabat Al-Quran. Karena temanya yang akan kita angkat adalah petunjuk menjadi sahabat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia sepanjang bumi. Dan ini masih ada. Menjadi penjelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil tentunya. Dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai juru penolong. Memberi syafaat bagi para sahabat Al-Quran atau pembacanya tentu. Nah, gini hadir buku baru yang diberi judul Pustaka Ulumul Quran yang akan membantu Anda untuk mengungkap rahasia dan juga kandungan Al-Quran. Tentunya untuk menjadikan diri Anda sebagai sahabat Al-Quran. Karena itu saya tidak akan menjelaskannya sendiri. Sudah hadir di studio Radio Sinta pagi hari ini yaitu Ustadz Eko Pambuji selaku konsultan dari penerbit PT Lentera Ilumumak Rifat. Yang akan menjelaskan dan membedah buku ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, tapi kalau Anda punya pertanyaan atau mau memesan bukunya ya. Mungkin sudah tahu tentang bukunya. Anda bisa kirimkan WA ke 0813-2918-2022 atau 2022. Saya Beri Hamzah. Inilah Radio Talks lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Eko Pambuji, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Dan akan membawa kabar baik. Membawa kabar baik. Apalagi pagi-pagi baru nyampe katanya ya. Betul. Baru mendarat. Baru mendarat. Dari kereta. Iya. Jadi tadi tidak naik melidarat. Nah, ini bukunya tadi saya bilang di awal Pustaka Ulmul Quran. Yang akan membuat para pendengar atau para netizen mendapatkan petunjuk untuk menjadi sahabat Al-Quran. Karena Al-Quran itu tadi penting. Kalau kita baca, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Betul sekali. Nah, ini bukunya ini membantuin kita atau berarti untuk semakin dekat dengan Al-Quran berarti Ustadz? Benar sekali. Jadi memang saya sapa dulu ya kepada pendengar Radio El Sinta di mana pun berada. Tadi juga ada yang di Medan ya, sudah aktif gitu ya. Iya. Dan yang di luar Jawa, semuanya ini saya akan memberitakan kabar baik. Bagi yang sudah memiliki nanti akan semakin semangat untuk mempelajarinya. Dan bagi yang belum pasti ingin membelinya. Gitu kan? Harus. Kenapa? Karena kita memang sudah diberikan kabar 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW. Manusia paling jujur ya. Sebelum jadi Nabi aja sudah dikatakan sebagai Al-Amin. Oleh musuh-musuhnya. Dan musuh-musuhnya pun ketika akan membunuh beliau yang mulia. Menitipkan barangnya itu ke beliau. Unik kan? Sangking. Menarik ya. Sangking percayanya. Nah, beliau mengabarkan begini. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan. Bagi para sahabatnya. Nah, siapakah sahabat Al-Quran? Kalau saya gambarkan begini, Bang Barihim Zahya. Dan pendengar Radio Al-Sinta dimanapun berada ini. Ini dengarkan baik-baik karena kalau saya salah biar nanti diluruskan oleh orang yang berilmu. Saya akan bedah buku ini karena membedahnya memang agak sulit buku ini. Kenapa saya mengatakan agak sulit? Karena buku ini isinya itu saya katakan itu daging semua. Jadi teks-teksnya itu semuanya berdasarkan data valid. Kalau data valid itu dalam istilah fikir itu sanatnya itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Jadi buku ini bukan berisi cerita-cerita yang dari penulisnya bukan. Tapi penulisnya itu mengumpulkan bagaimana setiap kaum muslimin itu bisa menjadi hanyut dengan Al-Quran. Kenapa kok hanyut? Bukan halu berarti ya. Bukan. Kenapa kok saya katakan hanyut? Karena rata-rata orang membaca Al-Quran pasti ingin dapat pahala. Itu yang pertama. Karena memang Rasulullah sudah mengabarkan. Kalau yang tadi akan memberikan syafaat, ada satu lagi. Rasulullah sampai bersabda. Ini hatis paling populer nih. Artinya setiap seseorang yang membaca Al-Quran itu setiap hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Sampai belum menjelasin. Alif-lamim tidak satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah dalam buku Bustaka'ul-Mul-Quran tidak hanya hurufnya yang membuat daya tarik kita. Untuk semakin terdorong bagaimana kita mencintai Al-Quran. Kalau Mas Beri menggambarkan sahabat itu gimana sih? Namanya sahabat itu kadang-kadang hobinya aja kan ngerti dia. Iya. Bener nggak? Paham tuh biasanya. Jam segini itu lagi tidur apa nggak itu ngerti. Luar dalamnya kita biasanya tahu. Nah intinya luar dalamnya. Kalau sudah berkeluarga anak-anaknya sampai namanya itu kita ngerti. Dan kita ngerti apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Masalahnya adalah sahabat Al-Quran terus bagaimana? Kalau kita hanya membaca saja. Meskipun Rasulullah sudah mengabarkan bahwa satu huruf kita akan dapatkan sepuluh kebaikan. Tetapi tentu kita akan lebih mendalam lagi ketika kita ngerti ilmu sebab turunnya Al-Quran itu seperti apa. Kemudian ilmu bagaimana Rasulullah itu mempraktekkan Al-Quran secara lafal dalam setiap hari. Saya katakan secara lafal dulu. Terus yang kedua bagaimana Rasulullah SAW itu dikatakan sebagai seseorang yang memiliki ahlak. Karena khuluqul Quran ini kata Aisyah Rasulullah SAW. Kesaksian ya. Kesaksian istri tersinta Aisyah yang setiap hari mengerti tentang Rasulullah. Kan ditanya bagaimana ahlak Rasulullah ternyata ahlaknya adalah Al-Quran. Nah kemudian ilmu-ilmu terkait dengan hal itu nanti kita akan perdalam Mas Barri dan pendengar El Sinta lewat buku Bustaka Al-Quran ini. Ini saya prolog dulu aja deh. Ya. Ini penting sekali. Nah sebagai pengantar tadi kalau Anda tertarik atau mungkin sudah tahu dan cari-cari tahu tentang buku ini. Anda mau pesan gampang caranya WA dulu ketik El Sinta spasi nama spasi alamat spasi tunai atau angsuran ya. Kirimnya ke 0813-2918-2022. Atau saya singkat nanti di akhirnya ya. Di 0813-2918-2022. Nah kenapa sih kaum muslimin para pendengar ataupun netizen ini harus memiliki buku ini Ustadz? Ya yang pertama ya bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah SWT sampai akhir zaman. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la hafidun. Jadi satu ayat dengan yang lain itu tidak pernah berbenturan. Nah itu dahsat ya. Jadi dijaga itu apa? Dijaga tentu lewat orang-orang berilmu yang diberi ilmu oleh Allah SWT. Termasuk ini siapapun yang membeli buku pusaka lumbu Al-Quran, mempelajari ya terkait dengan masalah Al-Quran. Tentu dia termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran. Begitu. Itu analisa apa namanya atau argumen pertama. Argumen yang kedua adalah ternyata Al-Quran itu kalau dibaca kita ngerti maknanya. Ngerti asal-usulnya itu jiwa kita akan terbawa ke sana. Jadi akan mempengaruhi jiwa kita Al-Quran itu yang dari hatinya galau, suasana kok gak nyaman, duit banyak tapi kok gak centrem di hati gitu ya. Tetapi ketika membaca Al-Quran itu tiba-tiba maknyes begitu. Itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga adalah bahwa buku ini didesain khusus untuk semua kalangan. Ini yang paling penting. Didesain khusus oleh para ulama Al-Quran, oleh ulama Tafsir yang dikomandani oleh Pak Dr. Mohli Sana VMA. Beliau waktu itu sebagai ketua lajnah pentasihkan musyafah Al-Quran Kementerian Agama waktu itu. Nah itu didesain khusus dengan bahasa yang mudah agar bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Meskipun judulnya Ulumul Quran ya. Kan kesannya itu hanya untuk orang-orang pondok pesantren gitu ya. Untuk para ustadz. Itu sudah pasti. Karena para ustadz pun belum tentu, ini mohon maaf, belum tentu membaca buku ini. Kenapa? Karena buku ini baru terbit tahun 2021 kemarin. Oh belum lama ya. Belum lama. Makanya saya sebut buku baru. Kenapa? Karena buku ini itu bukunya tebel ya. Dicetak dengan eksklusif. Terdiri atas 6 jilid ya. Total halamannya ada 1.272 halaman. Jadi bagi yang sudah memegang buku ini. Itu tempoh hari saya telpon kepada salah seorang konsumen. Saya teskis ya. Pak Haji, bagaimana tentang buku ini? Oh saya baru baca buku saja, satu saja belum rampung. Jilid satu gitu ya. Oh bacanya urut ya? Oh begitu. Ini bukunya ya. Nah itu seperti itu. Pendengar El Sinta ya. Jadi bagaimanapun juga, setiap kita menginvestasikan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, Insya Allah Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Silahkan Mas Dari, nanti tanya apa lagi nih? Iya, ini saya perlu ingatkan. Karena ini bukunya, buku yang luar biasa dan terdiri dari 6 jilid. Ini yang dibawa sama Ustadz. Jilid keberapa aja nih Ustadz? Wah ini semua ya. Ini 3, 4, dan yang ini jilid 1. Jadi ada 6 jilid. Nah yang saya pegang ini adalah jilid yang ke 3. Nanti kita akan bedah secara lebih detail ya, setelah jeda berikut ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan, kalau Anda yang ingin investasi, ini harga bukunya berapa sih? Harga bukunya itu 6 jilid, 3.350.000 rupiah. Tapi tenang aja, jangan khawatir. Karena hari ini, karena Ustadz Eko Pamuji membawa kabar baik, jadi ada diskaun atau potongan harga untuk 50 orang pemesan pertama saat Radio Talk ini berlangsung. Baik yang membayarnya itu secara tunai atau angsuran. Jadi nggak cuma yang tunai aja yang akan dapat potongan, tapi yang angsuran juga akan mendapatkan diskon. Diskonnya berapa? 1 juta rupiah, nggak tanggung-tanggung. Dari harga buku 3.350.000 rupiah, diskonnya 1 juta rupiah. Jadi Anda cuma membayar 2.350.000 rupiah. Itu investasi yang luar biasa yang kalau kita bandingkan dengan isi dari buku ini, itu nggak ada apa-apanya ya. Senilai 2.350.000 rupiah. Tapi isinya luar biasa. Nah, untuk 50 pemesan pertama tadi ya. Nah, untuk 35 pemesan tunai pertama akan mendapatkan bonus Musaf Al-Quran Jumbo Al-Khobir ukuran 35 x 28 cm. Khad Usmani, terjemahan perayat. Jadi ada terjemahan perayatnya juga. Ada panduan ilmu Tajwidnya juga. Panduan etika membaca Al-Quran juga ada. Ada indeks alfabet tematik. Indeks doa dalam Al-Quran. Jadi beli buku ini, kemudian Anda mendapatkan bonus Musaf Al-Quran Jumbo Al-Khobir. Nah, tapi hanya untuk 35 pemesan tunai saja ya, yang mendapatkan bonus tadi. Tapi untuk yang angsuran, tenang saja. Tetap akan mendapatkan diskon atau potongan harga 1 juta rupiah. Jadi angsurannya itu 4 kali tanpa uang muka. Masing-masing Rp 587.500. Cara pesannya gampang. Tinggal Anda ambil handphone Anda sekarang juga. Kalau tadi yang sudah mencatat, tinggal ketik nih ya. Sudah mencatat nomornya di 0813-2918-2022. Ketik El Sinta spasi nama Anda, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Nanti kalau yang mau miss call dulu, boleh juga Ustadz ya. Boleh, boleh. Miss call dulu. Yang 2022 mungkin biar Anda bingung 2022. 2022. Nanti dikira 0-nya 3 nih. Tapi tidak mungkin ya. 0813-2918-2022. Itu nomor pemesanannya. Silakan Anda bisa langsung. SMS, WA dengan format El Sinta, spasi nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Atau yang mau miss call dulu juga boleh. Nanti akan segera dihubungi atau dikontak untuk bagaimana cara teknis pemesanan dan juga proses pembayarannya. Ustadz nanti kita bahas nih. Siap. Kita bedah. Ini kan ada 6 jilid. Nah masing-masing jilid ini membedah apa saja. Tapi tentunya kita tidak akan kupas semuanya ya. Yang sedikit-sedikit aja. Kayaknya kalau 1 jam mau ngupas 6 jilid, susah Ustadz ya. Tidak cukup. Tidak cukup waktunya. Karena ini bukunya luar biasa. Nah nanti setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan. Kita coba bedah buku ini lebih mendalam lagi. Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran Pustaka Ulumul Quran Membuka tabir keajaiban Al-Quran secara ilmiah. Menyebab rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran Dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab burunya wahyu Al-Quran Serta membahas periodisasi pewahyuan Al-Quran Terdiri dari 6 jilid yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Nusaf Al-Quran Kementerian Agama Akan melejitkan pemahaman Anda tentang Al-Quran Pendengar ada informasi baru dari Indomaret Bila belanja minimal Rp60.000 di Indomaret atau di klik Indomaret Maka kamu akan mendapatkan cashback Rp10.000 per struk Dapatkan juga cashback berkali-kali tanpa batas Bila belanja lagi senilai Rp60.000 net Berlaku bagi semua konsumen dan bisa untuk hampir semua produk Kecuali produk virtual, beras, gula, rokok, cash LPG, susu bayi di bawah 1 tahun Dan produk class food container Cashback berbentuk kupon dapat kamu temukan di ekor struk Cek ekor struk belanjamu dan pakai kuponnya sekarang Info lebih lengkap bisa kunjungi sosial media Indomaret Ini buku yang kalau saya bilang dibandingkan dengan harganya Tidak ada apa-apanya ya Artinya manfaat dan isinya itu lebih banyak luar biasa dibandingkan dengan investasi yang harus Anda keluarkan Nah harga buku dari Pustaka Ulumul Quran ini normalnya Rp3.350.000 Ada 6 jilid Untuk yang ingin melakukan pemesanan bisa WA atau SMS ke 0813-2918-2022 Baik tunai maupun yang angsuran akan mendapatkan potongan harga Rp1.000.000 Jadi harganya menjadi Rp2.350.000 Nah khusus untuk 35 pemesan tunai pertama Nantinya akan mendapatkan bonus Musaf Al-Quran Jumbo Al-Hobir Ukurannya 35 x 28 cm Dengan berbagai macam fitur ya Salah satunya adalah Khad Usmani Dan juga ada terjemahan per ayat Jadi kita bisa lebih mudah lagi Memperdalam atau mempelajari ayat-ayat tertentu yang ada di dalam Al-Quran ini Termasuk juga panduan ilmu Tajwid Supaya nanti membacanya lebih baik dan benar tentunya Nah angsuran untuk angsuran bisa berapa kali sih Angsuran ini bisa dibayar 4 kali tanpa uang muka Jadi masing-masing bayarnya itu selama 4 bulan Rp587.500 Sekali lagi baik yang tunai maupun angsuran Akan mendapatkan diskon Rp1.000.000 Jadi Anda membayar Rp2.350.000 Ketik El Sinta spasi nama Spasi alamat rumah Anda lengkap tentunya Jangan sampai nanti keliru bukunya Nyampainya ke rumah tetangga gitu misalnya ya Atau juga setelah alamat Spasi tunai atau angsuran Nah ini perlu diingat juga Untuk Anda selain tadi mendapatkan potongan Jadi ada bebas ongkos kirim juga Untuk seluruh wilayah Pulau Jawa Nah nantinya untuk yang memesan buku ini Dan domisilinya di luar Jawa Akan mendapatkan subsidi ongkos kirim 50% Nah untuk yang luar Pulau Jawa Hanya melayani pemesanan tunai saja Dan sekali lagi buku ini baru diterbitkan pada tahun 2021 Jadi masih hangat buku ini Dan tidak diperjualbelikan melalui toko buku manapun Di seluruh Indonesia termasuk Juga belum pernah diterbitkan oleh penerbit manapun sebelumnya Buku ini juga berwobot Ringan untuk dibaca Mudah untuk dipahami Dan juga bukan terjemahan Nah ini bukunya luar biasa Tadi janji kita Membedah bukunya nih Usa Siap Ada 6 jilid Nah betul sekali Tadi saya sedikit banyak sudah membaca buku ini ya Contekannya boleh deh Off air di bab ketiga Ini saya sedang membaca Jadi ada di halaman ketujuh bab ketiga Jilid tiga Jilid tiga di halaman ketujuh Keutamaan Al-Quran Ada anjuran Iri terhadap orang yang tekun membaca Al-Quran Anda mau diiriin sama orang Tapi bukan karena harna benda Tapi karena Anda Mempelajari dan mengamalkan Al-Quran Ini ada anjurannya ternyata Yang lain apa Usa dari buku ini? Nah itu yang penting ya Jadi yang dipegang Bang Bari Hamza adalah jilid tiga ya Disitu nanti Setiap pembaca akan mendapatkan Informasi Termasuk bentuk balasan Membaca Al-Quran Antara yang mahir dan yang masih terbata-bata Kayak apa Nah gitu ya Kemudian Pembaca juga akan mengetahui Bahwa membaca Dan mempelajari Al-Quran Secara bergantian Itu tadi harus misalnya ya Kayak kitabas Ramadan lah ya Ini kebetulan hampir Ramadan kayaknya ya Nah ini Akan mengundang ketenangan Kasih sayang Allah Doa para malaikat Dan kedekatan kepada Allah Kemudian Keutamaan Menyembunyikan Atau menampakkan Bacaan Al-Quran Itu sama halnya Dengan menyembunyikan Atau menampakkan Sedekah Kemudian Akan dibahas juga Al-Quran Membawa pengaruh Bagi siapapun yang membacanya Nah ini Tadi sudah saya ungkapkan Ya ini ada di bab tiga nih Kebetulan saya baca Sedang baca nih Ustaz Nah gitu ya Boleh dibaca deh Boleh dibaca deh Ya Keutamaan Menyembunyikan Atau menampakkan Bacaan Al-Quran Sama halnya dengan Menyembunyikan Atau menampakkan Kita membaca Al-Quran Itu diumpamakan Membaca Al-Quran Dengan suara yang tidak keras Atau sir Lebih baik Dibandingkan Kita membacanya Dengan suara keras Atau jar Karena Sedekah sir Atau yang Membacanya dengan Tidak keras Ini lebih utama Daripada Kita membacanya Dengan cara terang-terangan Atau dengan suara yang lantang Gitu ya Terkesannya adalah Jadi pamer Nah ini kan Kalau lebih jauh Penyakit pamer Atau ria Ini kan juga dilarang Jadi model pembahasannya Pendengar Radial Sinta Buku ini itu Rujukan Referensi Kenapa Dicantumkan itu Disitu dicantumkan Riwayat siapa Dan nomor hadisnya berapa Dicantumkan dengan jelas Betul Hadisnya tadi yang saya bacakan Ini hadis Hasan Diriwayatkan pula Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hiban Dalam sahih Ibni Hiban Dan Ahmad bin Hanbal Dalam musnad Ahmad Nah itu contohnya Itu contohnya Oleh karena itu Beliau Beliau yang sama Sud adalah Pak dokter Mulsis Hanabi Mengatakan Buku ini Bagi Yang Mencintai ilmu Al-Quran Itu siapapun ya Kalau dari sisi akademis Itu bisa dijadikan Rujukan akademis Dibuat skripsi Bisa untuk bikin Disertasi bahkan Tesis Disertasi dan seterusnya Kenapa Karena buku ini Ditengarai sebagai Buku terlengkap Dalam membedah Bagaimana ilmu Al-Quran itu Diungkap Yang dasar lagi Kita nanti Akan bisa merasakan Begini Kalau orang selama ini Kan mengatakan Mujizat itu sesuatu Yang luar biasa Betul enggak Betul Mujizat itu seperti Kalau Nabi Musa Membelah lautan Dengan tongkatnya Nabi Isa bisa Menghidupkan orang Yang telah mati Sekarang kaitannya dengan Allah memberikan Kemujizat yang terakhir Dan bisa dipakai Oleh umatnya itu apa Nah ternyata Al-Quran Al-Quran Nah contohnya bagaimana Ini sedikit Saya kasih bocoran Sedikit saya kasih bocoran Misalnya saya melompat Pada jilid yang keempat Lima dan keenam Wah melompat Melompat Empat Lima Enam Itu disitu Ada judul pokoknya Itu adalah tentang Maki dan madani Periodisasi Pewahyuan Al-Quran Ternyata begini Periode kapan Al-Quran Diturunkan Itu Kalau Mohon maaf Kalau kita membaca Apa adanya kan kita Enggak ngerti tuh Kalau tanpa membaca Buku pustaka Umul Quran ya Nah dengan membaca Buku pustaka Umul Quran Di jilid yang keempat Lima dan enam Tentu ini ratusan halaman ya Kalau satu bukunya Sekitar 250 halaman Berarti sekitar 750 halaman Itu hanya membahas Mengenai Maki dan madani Yaitu Periodisasi Pewahyuan Al-Quran Maki itu Maksudnya adalah Yang diturunkan Di Mekah Atau Periodis sebelum hijrah Dan sesudah Itu ternyata Maknanya itu Akan berbeda Bang Barihamsah Iya Termasuk Bahasanya Kemudian Gaya bahasanya Kemudian Al-Quran Diturunkan pada Siapa waktu itu Kalau waktu awal-awal Kan orang-orang Muzrik Mekah itu Memang layak Dikatakan kafir Memang Beragama nasarani Juga enggak Gitu kan Kemudian mereka itu Masyarakat pagan Menyembah berhala Dan seterusnya Ayat-ayat Seperti apa yang cocok Untuk itu Nah makanya Ketika turun di Mekah Itu seperti Qul ya ayuhal kafirun La a'buduma ta'budun Dan seterusnya Gitu ya Nah itu Mukhotob Atau orang yang diajak bicara Adalah orang-orang yang Tidak ngerti agama Gitu Jadi Jadi kita itu Tidak bisa menjustifikasi Bahwa Orang lain itu Kafir Tidak boleh Nanti kita akan Bermasalah Ini perlunya Priorisasi Berbeda dengan Ayat-ayat yang turun di Medinah Medinah itu Kenapa dinamakan Madinah kan ditambah Itu oleh Rasulullah Madinah Al-Munawaroh Itu artinya kan Kota yang bercahaya Karena kenapa Rasulullah s.a.w. ternyata Mencontohkan Praktek Islam Yang luar biasa di sana Nah nanti Ayat yang turun adalah Ya ayuhal ladhi na'amanu Wahai orang-orang yang beriman Ini bocoran saja Bocoran saja Jadi nanti Kita Melalui buku ini Nanti juga Apa namanya itu Dibahas tentang Sejarah awal Ilmu Maki Wa Al-Madani Sejarah awalnya itu Kayak apa Kok bisa muncul itu Makanya orang Tidak bisa mengatakan Kita harus mengikuti Seperti Apa namanya Rasulullah Lakukan dan tidak Nah ini Rasulullah Justru sudah wafat Maka muncullah Ilmu Maki Madani Jadi kalau ada Saudara-saudara kita Teman-teman pendakwah Yang mengatakan Itu zaman Rasul Tidak ada Kita perlu ketahui Bahwa ilmu itu Ada yang munculnya Justru setelah Rasulullah Wafat Kenapa Muncullah ini Turunnya di mana Kemudian Bagaimana Cara Rasulullah Berdakwah Itu ternyata Bagai tahapan Nah muncul ilmu ini Karena apa Karena Al-Quran Diturunkan Tidak Sekaligus Blek 30 just langsung Tidak Bertahap Selama 22 tahun lebih Ini fungsinya apa Bagi para pendakwah Ketika berdakwah Di tengah-tengah masyarakat Apalagi masyarakat Indonesia Yang Apa namanya itu Boleh dikata Hatinya itu Lembut ya Santun gitu ya Itu berbeda dengan ketika Berdakwah di masyarakat Arab Yang disana itu Orangnya boleh dikatakan Keras-keras Karena memang suasana Alamnya itu Mengkeras Maka wajar Maka wajar Maka nanti kita akan temukan Begini juga Ini Menariknya buku ini ya Akan kita temukan Ternyata Dosa apapun itu Ternyata bisa diampuni oleh Allah Bahkan orang yang sudah membunuh Orang yang sangat Dimuliakan oleh Allah Seperti pembunuh Hamzah Nanti kita akan temukan disitu Nah Temukannya bagaimana Asal muasalnya itu bagaimana Dialog mereka Dialog wahsi namanya Yang membunuh Hamzah itu namanya wahsi itu Itu seorang Buddha gitu Ya Itu akhirnya bisa masuk Islam Gitu Itu kenapa itu Lah ini rahasia Bagaimana seorang pendakwah Itu harus Berbahasa sebaik-baiknya Nah Dengan membaca buku Bustaka'lumul Quran Kita nanti akan ngerti Marotipnya Urut-urutannya Jadi tidak bisa Misalnya Mas Mas Barry Mohon maaf ya Nonsew Misalnya ini Misalnya Berbuat kemongkoran Yang jahat lah Taruhlah Membunuh gitu loh Itu tidak bisa kita langsung Kamu masuk neraka Wah Gitu Gak bisa begitu Ternyata Rasulullah SAW malah memutus wahsi waktu itu Nah nanti Redaksi yang aslinya itu sangat menarik Silahkan Cek di buku Bustaka'lumul Quran ini Nanti kita akan menjadi tertarik Kenapa kita kok mesti Membaca buku yang terkait dengan Keilmuan Al-Quran Wah ini Saya Masih pegang jilid yang ketiga ya Dan di halaman ke-15 Ada judulnya itu Keutamaan surah-surah Al-Quran Nah itu dia Nah ini menarik nih Mulai dari surat Al-Fatihah Itu keutamaannya apa Kemudian di halaman berikutnya Pada halaman 21 Surah Al-Baqarah Kalau kita baca itu Di ayat keberapanya itu Ada keutamaannya juga Keutamaan ayat 156 Surah Al-Baqarah Kemudian juga ada Keutamaan-keutamaan lainnya Dan masih banyak ini Ini termasuk surah Al-Imran Dan surat-surat lainnya Ini sepertinya semua surah ada Di sini semua ya Berurutan ya Jadi di jiri tiga itu Di jiri tiga itu bersih tentang Keutamaan Al-Quran Berdasarkan kesaksian Al-Quran sendiri Setiap ayatnya ada Jadi orang Pada umumnya termasuk saya Itu kadang-kadang milih-milih Ayat apa ya Yang fadilahnya itu menarik Ternyata itu enggak Yang bener itu Setiap ayat Al-Quran itu Ada fadilahnya Nah disantumkan disitu Kemudian yang kedua Kesaksian hadis Itu artinya apa Penuturan Nabi langsung Atau hal-hal yang telah dilakukan Oleh para sahabat Dan diiyakan Oleh Rasulullah SAW Nah itu nanti dibahas Tuntas di jilid yang ketiga Termasuk gini Bagi para imam masjid itu ya Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah bersabda Ringankanlah ketika Menjadikan imam gitu ya Jadi imam gitu ya Nah kalau kita kan pikirannya Oh berarti Yang dibaca adalah Ayat-ayat pandek Ya kan Just 30 gitu Ya memang Just 30 pun ada yang panjang Ada yang panjang Misalnya Inna Al-Ta'ina Al-Qasar Itu enggak salah Tetapi ternyata Rasulullah memberikan ilmu Bacalah surat Asyams dan Al-Layl Misalnya begitu Nah ternyata ketika dicek Saya pernah nanya Kepada seorang jamaah Asyams itu menurutmu panjang apa enggak Oh panjang itu Kalau Al-Layl Ya kan setipe itu panjang Nah ternyata Persepsi kita Dengan apa yang dimaksud Rasulullah Berbeda Jadi makanya ini Karena satu huruf itu Punya makna yang sangat dahsyat Maka sebagi ini Persepsi Harusnya ya Harusnya sudut pandang makmum itu Adalah semakin bagus ketika dibaca Surat-surat yang panjang begitu kan Ya Al-Layl dan Asyams ya Wasyamsi wal-duhaha Wal-Qumari idha talaha Wal-Layli idha yaksya Dan seterusnya itu Dua surat itu ya Nah itu Itu menurut persepsi Rasulullah Adalah pendek Tapi menurut kita Panjang Perspektif yang makmum itu biasanya Nah betul begitu Makanya Rasulullah Memberi santai juga Jumat pagi itu biasanya Membaca Surat Surat As-Sajrah dengan Al-Insan Nah Al-Insan itu kan padahal Panjang juga itu Al-Ata'alal Insani Hino minat tahri lam Ya kun syai Amal qura Sampai selesai Tapi saya seumur hidup Belum pernah ngimami Pake ayat itu Awadarnya panjangan Padahal itu dicontohkan Rasulullah SAW Nah jadi Surat-surat apa namanya Itu buku Busakal umur quran Itu aplikatif ya Memang keilmuwan memang Tetapi aplikatif Artinya apa Ketika kita praktekkan Itu sholat kita itu menjadi Seperti kita itu Sholatnya Rasulullah SAW Kan begitu Kenapa begitu Karena Ayat-ayat yang dibaca Rasulullah Itu ketika kita hafalkan Dan kita praktekkan Ya Masya Allah Terutama pada sholat sendirian di rumah Ya kalau jadi imam Ya jangan panjang-panjang Betul memang Ya apalagi di terminal Stasiun kereta itu ya Loh jadi imam kok malah Wah ini kan hatinya nyut-nyut Ketinggalan Ketinggalan kereta Misalnya gitu Anda sudah tahu Dasyatnya Buku ini Ya Buku yang luar biasa Yang terdiri dari 6 jilid Pustaka Ulumul Quran ini Silahkan Kalau ada yang ingin investasi Atau ingin membeli bukunya Harganya sekarang ini Karena ada diskon 1 juta rupiah Ini kebetulan hari baik Mungkin untuk Anda Jadi Anda mendapatkan diskon 1 juta rupiah Untuk 50 komesan pertama Tapi ya Selama Radio Talk ini Berlangsung Baik itu tunai Ataupun angsuran Mendapatkan diskon 1 juta rupiah Anda cukup investasi 2 juta 350 ribu rupiah Kalau Anda mau beli 2 misalnya Bisa juga Yang satu di Pelajari di rumah Yang satunya lagi Di majelis ilmu Atau taruh di musola Atau di masjid Misalnya untuk dibedah Buku ini Bisa juga Jadi Anda tinggal Membelinya saja Atau mesannya nanti 2 kali gitu ya Membayarnya 2 juta 350 ribu rupiah Untuk Buku 6 jilid Nah untuk 35 pemesan Tunai pertama Ada bonus Itu bonusnya Musaf Al-Quran Jumbo Al-Hobir Ukurannya 35 kali 28 cm Ada banyak fiturnya Hatnya Usmani Kemudian juga ada Terjemahan per ayat Ada panduan Ilmu Tajwid Supaya Anda Lebih baik lagi juga Dalam membaca Al-Quran Tentunya Serta ada juga Di dalam bonusnya ini Bonus Musaf Al-Quran Jumbo Al-Hobir ini Ada panduan Etika membaca Al-Quran Jadi kita baca Al-Quran 587.500 rupiah Cara pesannya gampang Anda catat dulu Nomor handphonenya Sekali lagi di 0813 2918 2022 Ketik El Sinta Ketik El Sinta Sepasi nama Anda Sepasi alamat Sepasi tunai Atau Angsuran Nah untuk yang ada di Pulau Jawa Tenang aja Ini bebas ongkos kirim Tapi untuk yang melakukan Pemesanan dan domisili Anda Di luar Pulau Jawa Akan ada subsidi ongkos kirim 50% Dan yang membeli Di luar Pulau Jawa Domisili Anda di luar Pulau Jawa Dan ingin memiliki buku ini Anda hanya bisa melakukan pemesanan tunai saja Buku ini juga tidak diperjual belikan Melalui toko buku manapun Di seluruh Indonesia Buku ini juga baru terbit Di tahun 2021 yang lalu Dan juga belum pernah Diterbitkan Oleh penerbit manapun sebelumnya Silahkan langsung Melakukan Langsung melakukan pemesanan sekarang juga Di 0813 2918 2022 Yang mau miss call dulu juga boleh Nanti kita akan lanjut lagi Kira-kira apa sih keunggulan utama Dari buku Pustaka Ulumul Quran ini Penasaran kan Nanti akan dijawab Oleh Ustaz Eko Pamuji Setelah yang berikut ini Radio Talk Bersama Pustaka Ulumul Quran Pustaka Ulumul Quran Membuka tabir keajaiban Al-Quran secara ilmiah Menyebab rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran Dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab turunnya wahyu Al-Quran Serta membahas periodisasi pewahyuan Al-Quran Terdiri dari 6 jilid Yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Nusaf Al-Quran Kementerian Agama Akan melejitkan pemahaman Anda Tentang Al-Quran Hasil Monitoring dan Evaluasi atau Monef Badan Publik Atau BP 2023 Yang dilaksanakan oleh Lembaga Negara Komisi Informasi atau KI Pusat Menunjukkan ada dua BP kluster kementerian Yang masuk dalam kategori kurang informatif Kedua BP tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yang hanya memiliki nilai 43,64 Dan Kementerian Sosial dengan 40,56 Ketua KI Pusat Doni Yuski Antoro Menyatakan hal tersebut di kantor KI Pusat Jakarta Senin 18 Desember 2023 Saat persiapan Anugrah Monef BP 2023 Menurutnya Anugrah Monef BP 2023 Akan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Mahruf Amin Di Istana Wakil Presiden pada hari Selasa 19 Desember 2023 Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran Apakah sudah Anda catat nomor handphone yang tadi bisa Anda hubungi Atau Anda kontak untuk melakukan pemesanan buku Pustaka Ulumul Quran ini Saya ingatkan lagi ya Nomornya di 0813 2918 2022 Nah untuk harga buku yang luar biasa ini yang sedang saya pegang Ini yang saya pegang adalah jilid ketiga Tentang keutamaan dari membaca Al-Quran Di jilid tiga ini Keutamaan Al-Quran dalam kesaksian hadis Netizen bisa melihat nih Judulnya seperti ini Dan bukunya warnanya merah marun Ini bukunya luar biasa dan premium sekali ya Ustadz ya Ya jadi semuanya didesain dengan leks ya Di jilid dan dijahit Dan kertasnya menggunakan matte paper 120 gram Insya Allah jangka panjang Ini investasi jangka panjang Jadi bisa dipelajarin bukan hanya untuk Anda Nanti misalnya anak-anak di rumah sudah dewasa Atau dari sekarang juga bisa ya Dipelajari bersama Di majelis ilmu juga Kalau Anda mau beli lebih dari satu bisa juga Pesannya langsung via WA ke 0813-2918-2022 Ketik El Sinta Spasi nama Anda Spasi alamat Spasi tunai atau angsuran Harganya selama Radio Talk ini berlangsung Jadi ada diskonnya 1 juta rupiah Normalnya itu 3.350.000 rupiah Ada diskon 1 juta rupiah Yang tentunya ini bukan sebuah kebetulan Kalau Anda mendapatkan diskon ya Tapi karena memang sudah ditakdirkan Allah SWT Anda mendapatkan potongan harga ini Karena itu langsung lakukan pemesanan sekarang juga Karena untuk 50 pemesan pertama saja ya Yang mendapatkan diskon Baik itu tunai atau angsuran Nah tapi khusus untuk yang membeli secara tunai 35 pemesan secara tunai Nantinya akan mendapatkan bonus Musaf Al-Quran, Jumbo, Al-Khobir Dengan berbagai fitur yang tadi saya sampaikan di awal Nah untuk yang angsuran bayarnya berapa sih? Bayarnya 4 kali Masing-masing angsurannya menjadi 587.500 rupiah Nah untuk Anda yang melakukan pemesanan Domisilinya di Pulau Jawa Anda mendapatkan potongan atau bebas ongkos kirim Nah untuk yang domisilinya di luar Pulau Jawa Mendapatkan subsidi ongkos kirim 50% Nah yang melakukan pemesanan Dan domisili Anda di luar Pulau Jawa Tidak bisa memesan secara angsuran Jadi hanya bisa membeli secara tunai Buku ini juga tidak diperjual belikan di toko buku manapun Di seluruh Indonesia dan juga belum pernah diterbitkan oleh penerbit manapun sebelumnya Nah sekarang kita bedah lagi nih Keunggulan dari buku Pustaka Ulmu Al-Quran ini apa sih sebenarnya Ustaz? Nah pertama ya Bahwa penulis adalah tim dari lembaga yang terdiri atas ulama besar pakar ilmu Al-Quran Yang paling otoritatif dan berkompetensi dalam kajian Al-Quran di Indonesia Sehingga buku ini otomatis memiliki nilai kualifikasi yang tinggi Ini pertama Nah terus kalau itu kan secara akademis boleh dikatakan begitu ya Terus yang paling pokok adalah bagaimana kalau masyarakat awam Apakah bisa memanfaatkan buku ini gitu kan ya Nah ini yang penting Keunggulan yang kedua Bahwa buku ini memiliki pembahasan yang mudah dipahami Dan aplikatif Aplikatif ya Pertama secara ruhiah kita nanti hatinya akan berkobar-kobar ketika membaca buku yang jilid yang ke satu dua ya Ketika melihat kita baru tahu bahwa ternyata yang dikumandangkan pertama kali oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya secara terang-terangan Itu saya pikirkan surat al-alak ya Ikhra' bismirah bikaladi khalak Kan begitu ya Ikhra' baca lah Kalau menurut Mas Beri surat apa tuh? Surat yang pertama ya Ternyata bukan ikhra' bismirah bikaladi khalak Dan siapa yang mengumandangkan Nah nanti kita akan jadi tahu Artinya apa? Ketika kita membaca itu Kita jadi tahu bahwa selama ini ternyata saya tidak mengerti tau Terkait masalah Al-Quran yang pertama kali dikumandangkan di masyarakat Quresh Mekah wakti itu Kan begitu Nah ini akan saya jawab nanti biar beli bukunya soalnya Boleh dong Ustadz dijawab Saya sambil bolak-balik Saya sedang mencari surat yang Saya sedang penasaran Ini maknanya dan keutamanya apa kalau baca surat itu ya Betul itu setiap surat itu ada Ini Bang Beriamzah lagi penasaran di ceritiga itu Itu membaca di halaman berapapun itu kita akan ngerti Terus yang kedua begini Terkait dengan masalah aplikatif yang maksud apa Selama ini kalau kita menghafal Al-Quran itu kan kadang susah Bener tidak? Dari berangkat kantor sejak jam 5 apalagi di Jakarta dan sekitarnya ya Itu sebelum subuh sudah siap-siap ya kan Nanti pulang sudah lelah dan seterusnya Ternyata disini ternyata diajarkan bagaimana Cara menghafal Al-Quran Itu ada metodenya Ada metodenya Saya kasih bocoran sedikit Salatlah layel Kalau mampu setengah hari Setengah malam maksudnya Kalau tidak mampu lagi sepertiganya Kalau tidak mampu lagi Kurang dari sepertiga itu Dan surat apa saja yang dibaca Rokat pertama, kedua, ketiga, keempat dan derajat hatis ini hasan Nah ini boleh diamalkan oleh siapa? Oleh orang yang paling susah menghafal Al-Quran Nanti bisa di cek Karena saya sudah membuktikan Saya dalam hal menghafal Al-Quran Termasuk yang tidak mudah hafal terserang Tetapi kemarin ketika saya merujaah sama anak saya yang hafal Al-Quran Ternyata saya bisa hafal di jus yang pertama Dan bahkan sudah mulai masuk jus yang kedua Di tes boleh Itu karena saya mengamalkan itu Dari buku ini Iya Jadi selama ini saya menghafal kok karena sibuk Mikirin besok anak kuliah harus membayar Blak-blak begini ya Berbagai permasalahan ya Ternyata ada caranya Nah caranya makanya Apa namanya Tersebut di dalam teknis Periwayatan yang luar biasa Secara teknis sangat jelas Kemudian yang terkait masalah kemujizat Saya akan kembali kepada masalah mujizat Kemujizatan itu kan sekali lagi tadi saya sudah bicarakan Terkait dengan keajaiban-keajaiban ya Ternyata Membolak Balikkan hati kita itu adalah karunia Allah Dan ternyata satu-satunya cara untuk kita bisa Merubah hati kita itu dengan membaca Al-Quran Terus ayat apa yang harus dibaca Nanti cek di jilid yang ketiga Untuk yang itu ya Nah nanti di cek di yang sudah punya Ini di cek di halamannya Apa namanya Jilid yang ketiga Itu semua Saya katakan daging semua Terkait dengan Riwayat-riwayat yang sohih Terkait dengan bagaimana mengubah hati kita Kan gini Terus terang Ada orang yang Berkali-kali dia itu Tidak bisa lembut hatinya Pernah tidak menjumpai Setiap omongannya itu Tidak enak didengar gitu ya Itu ternyata bisa dilembutkan Dengan membaca Ayat tertentu dalam Al-Quran Iya Termasuk orang yang Selama ini itu Selama ini itu Bersikap kasar Ternyata banyak yang diganggu Jin bukan sifat aslinya Kan harus diusir tuh Iya Baca ayatnya apa Nah makanya Ya Untuk mengusir jin Harus dibaca Tidak perlu orang lain Tidak perlu orang lain Tinggal diperhatikan saja Di dalam buku Bustaka lumul Quran ini Nah oleh karena itu Sebenarnya Kenapa Al-Quran kok pernah mengatakan begini Al-Quran itu Sifat Obat ya Obat bagi siapa Obat bagi orang yang hatinya sakit Atau Orang yang sakit sekalipun Itu bisa diobati dengan Al-Quran Nah untuk lebih tahu mendalam Silahkan baca lembaran-lembaran Buku Bustaka lumul Quran ini Yang ukuran bukunya 21 x 29 cm Jadi buku ini gede ya Gede kemudian Perhalamannya Dibelah dengan 2 kolom Sehingga siapapun yang membacanya Itu enak dan nyaman ya Untuk usia 50 tahun ke atas Itu juga karena menggunakan Apa namanya Font 14 Nah ini saya katakan Font 14 sehingga mudah dibaca Ini kita di bawah sinar lampu Juga masih nyaman Masih nyaman Jadi dia gak langsung Membiaskan cahaya Ke mata kita Nah betul Menggunakan matte paper 120 gram Itu juga Keistimewaan tersendiri ya Keistimewaan tersendiri Karena ini fokusnya Lagi membongkar-bongkar Isi buku ini Keistimewaannya Dimana Keunggulannya Dimana gitu ya Ya yang jelas Buku ini memang Didesain untuk Jangka panjang Dan saya katakan Satu lagi tentang Investasi ini Penting sekali Investasi dengan Hanya 2.350.000 Tetapi Kata Rasulullah Kalau kita paham Satu ayat saja Bahkan bisa memahamkan Orang lain itu Itu lebih baik Daripada onta yang Merah-merah kan begitu Onta merah itu Harganya kan sangat mahal tuh Itu artinya apa Ternyata ilmu itu Luar biasa Ahli ilmu Dengan ahli ibadah Kata Rasulullah Seperti perbandingannya Antara aku dengan kalian Padahal kalian itu Para sahabat loh Nah Kalau kita itu Sahabat enggak Tapi in juga enggak Tapi pengikut Akhir zaman Tapi Rasulullah Sudah mengabarkan Kelak itu ada orang Yang mencintai Allah dan Rasulnya Melebihi kalian Padahal mereka Belum pernah Ketemu dengan saya Dan belum pernah Ketemu dengan kalian Kata Rasulullah Nah siapa dia Dia adalah orang-orang Yang mengikuti Para ulama Dan Ulama itu adalah Warasatul Ambiya Dan yang diwariskan Oleh para nabi Ternyata Bukan harta Ya kan Kalau sekarang Ya mohon maaf Lagi berduyun-duyun Bagaimana Memilih pemimpin ya Tentu salah satu Fasilitas yang didapatkan Pemimpin kan Fasilitas hidup Nah itu luar biasa Padahal itu hanya terbatas Kan begitu Yang tidak terbatas apa Yang sampai masuk ke liang lahat kita Bahkan bisa menyelamatkan kita Adalah ketika Kelak kita mendapatkan Syafaat Al-Quran Kan begitu Nah salah satunya Metode untuk Mendapatkan Syafaat Al-Quran Tentu mengerti Sebagaimana Al-Quran itu Dengan menjadi sahabat kita Nah kita ngerti Selok beloknya Kapan turunnya Kenapa turun ayat itu Kemudian Priorisasi pewahyuannya Itu diturunkan Pada Pada era kapan Begitu ya Kemudian ilmu tentang Asbabun Nuzulnya pun Ini perlu di Saya tandaskan ya Kalau pada umumnya Buku itu membahas Asbabun Nuzul Ayat ini adalah begini Surat ini adalah begini Kalau ini Ini sebelumnya Seperti tadi kita Sempat bicarakan pada saat Offline ya Itu Ayat Yang terkait dengan Asbabun Nuzul itu Tidak sekedar Sebab turunnya ayat Tetapi ilmu bagaimana Untuk mengetahui Sebab Nuzulnya itu Seperti apa Nah disini cantumkan Jadi ilmunya Makanya judulnya adalah Ulumul Quran Ilmu-ilmu yang mengungkap Rahasia dibalik Kandungan ayat-ayat Al-Quran Berdasarkan ilmu Periwayatan yang jelas Ditulis oleh Para ulama Al-Quran Nah insya Allah Dan investasinya Kalau dibandingkan Dengan apa yang terkandung Di dalam buku ini Itu luar biasa Jadi harga bukunya Normalnya 3.350.000 rupiah Terdiri dari 6 jilid Dan tadi Seperti apa Bentuk Dan detailnya Sudah dijelaskan oleh Ustadz Eko Tapi selama Radio Talk Ini berlangsung Anda ingin melakukan Pemesanan Hanya untuk 50 pemesan Pertama Selama Radio Talk Ini berlangsung Akan mendapatkan Potongan 1 juta rupiah Jadi Anda cukup membayar 2.350.000 rupiah Nah 2.350.000 rupiah ini Baik itu yang memesan Secara tunai Atau secara angsuran Kirimnya Atau cara Pemesanannya Gampang Tinggal Ketik aja SMS atau WA Kirim ke 0813 2918 2022 Ketik El Sinta Spasi nama Anda Spasi alamat lengkap Spasi tunai Atau angsuran Nah Untuk Yang melakukan pemesanan Buku ini Dan domisili Anda Ada di Pulau Jawa Anda akan mendapatkan Subsidi ongkos kirim Tapi yang melakukan pemesanan Tapi domisilinya Di luar Pulau Jawa Ada subsidi Ongkir 50% saja Yang di Jawa 100% Yang di Jawa 100% Jadi bebas Ongkos kirim Dan untuk Yang memesan Buku ini Tapi domisilinya Di luar Pulau Jawa Anda hanya bisa Melakukan pemesanan Secara tunai saja Nah yang mau angsuran Bisa 4 kali Tapi ini Untuk yang Memesan di Pulau Jawa 4 kali itu Masing-masing Membayarnya 587.500 Dan setiap Yang melakukan pemesanan Tadi ya Khususnya Untuk 35 pemesan Tunai pertama Akan mendapatkan bonus Musaf Al-Quran Jumbo Al-Hobir Jadi langsung Lakukan pemesanan Di 0813 2918 2022 Kita sudah Sampai di Penghujung Perbincangan kita Membedah Buku yang Warbiasa ini Setelah ini Saya akan Membahas dengan Ust. Eko Pamuji Apa sih yang Kira-kira Akan diperoleh Oleh Anda Kalau sudah memiliki Buku ini Apa yang akan Didapatkan ketika Kita membaca Buku yang Warbiasa ini Setelah ini berikut ini Radio Talk Bersama Pustaka Ulumul Quran Perencanaan keuangan Masa depan penting Di setiap fase Perjalanan hidup Setiap individu Maybank Indonesia Memberikan solusi Keuangan berbasis syariah Yang transparan Dan handal Dalam memenuhi Aspek perencanaan Finansial, Sosial, Dan juga Spiritual Melalui Maybank Syariah Wealth Management Yang mencakup Aspek pengelolaan Keuangan Mulai dari Proses awal Akumulasi, Proses pertumbuhan, Proteksi nilai Investasi, Dan juga Berdampak sosial Dan membantu Mencapai kedamaian Spiritual Dengan memfasilitasi Proses purifikasi Dan proses distribusi Dari hasil investasi Yang ada Sesuai prinsip syariah Yang dikenal Dengan 5 jalan Menuju kebaikan 1. Wealth Creation 2. Wealth Accumulation 3. Wealth Preservation 4. Wealth Purification Dan 5. Wealth Distribution Manfaatkan penawaran Program Bandar Syariah Wealth Management Untuk dapat menjadi kebaikan Buat Anda Dan orang lain Kini dan nanti Dapatkan juga Referral Free 1 juta rupiah Khususus untuk Anda Yang berhasil mereferensikan Dan keluarga atau kolega Untuk mengikuti program Syariah Wealth Management Periode Hingga 31 Desember 2023 Informasi lebih lanjut Kunjungi cabang Maybank terdekat Dan kunjungi website www.maybank.co.id Slash swm PT Bank Maybank Indonesia TBK Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Halo guys Balik lagi di Cangdimen Cemen datang Di teman punya apartemen Udah gak usah banyak Babi ibu dulu Kita ketok aja pintunya langsung Halo selamat datang Di apartemen aku Nikta Gino Kok tau Ada orang di depan pintu Ya tau dong Mas Ceper kesini aja Mau ngapain aku tau kok Ih soto ini pasti Mas Ceper Hah Kesini pasti mau ngajakin aku Tanggal 14 Februari 2024 Nanti kan Aduh kok tau Ngajakin apa emang 14 Februari 2024 Mas Ceper pasti mau ngajak aku Buat pilih langsung presiden Dan wakil presiden kan Dan kita juga akan memilih calon anggota legislatif Nah pastiin datang ke TPS ya Dan tentukan pilihan kamu Ingat jangan golput Ayo memilih untuk Indonesia Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran Yang mau membeli buku Pustaka Ulumul Quran Silahkan ada bisa Pesan melalui WA atau SMS Atau yang mau miss call juga boleh Nomornya adalah 0813-2918-2022 Ketik El Sinta Spasi nama Anda Spasi alamat Spasi tunai atau angsuran Nah untuk yang membeli secara tunai Anda akan mendapatkan bonus berupa Musafal Quran Jumbo Al-Hobir Ukuran 35 x 28 cm Nah untuk investasinya Dari harga normal 3.350.000 rupiah Selama Radio Talk ini berlangsung Untuk 50 pemesan pertama Akan mendapatkan potongan harga Atau diskon 1 juta rupiah Jadi Anda cukup membayar 2.350.000 rupiah Tenang aja Untuk yang melakukan pemesanan secara tunai Atau angsuran Tetap akan mendapatkan diskon 1 juta rupiah Jadi untuk yang angsuran Anda bisa membayar 4 kali Masing-masing yaitu 587.500 rupiah Tapi tidak mendapatkan bonus Nah untuk yang domisilinya di Pulau Jawa Untuk ongkos kirimnya Tenang aja Free atau gratis Dan untuk yang melakukan pemesanan Tapi Anda domisilinya di luar Pulau Jawa Akan ada subsidi ongkos kirim 50% Nah khusus untuk yang membeli buku ini Dan domisilinya di luar Pulau Jawa Anda hanya bisa melakukan pemesanan Secara tunai saja Gak apa-apa dong Karena tentunya Anda akan mendapatkan Bonus tadi yang luar biasa juga Musafal Quran Jumbo Al-Hobir Ukuran 35 x 28 cm Usad ini ada yang menanyakan via WA Beda buku ini dengan Encyclopedia Al-Quran apa Karena saya sudah memilikinya Buku Encyclopedia Al-Quran Dari Pak Riyadi Subakir di Ciputat, Tangerang Selatan Terima kasih kepada Bapak Riyadi Subakir di Ciputat Pertama Encyclopedia adalah hal-hal yang membahas Macam-macam masalah Yang disatukan Yang disana ada Asbabul Nuzul juga Bahkan ada Asbabul Wurud juga Jadi Bapak pasti sudah membacanya Tetapi kalau buku ini Ulumul Quran itu Ilmu untuk bisa Membikin buku itu Ini penting Contoh nih Contoh tentang Asbabul Nuzul ya Disini ada ditulis Bagaimana Fase perkembangan Asbabul Nuzul Bahkan sumber-sumber Asbabul Nuzulnya Gitu kan Sumber-sumbernya dari mana Level Asbabul Nuzul Kemudian juga Ini terkait masalah Asbabul Nuzul dulu ya Termasuk juga Riwayat-riwayat Misalnya masalah Makima Dhani ya Nanti ada dicantumkan Riwayat Abu Ubaid dari Ali bin Abi Tulha Riwayat Ibnu Ad-Durais dari Ibnu Abbas Riwayat Abu Ja'far An-Nahas dari Ibnu Abbas Lengkap sekali Jadi terkait dengan ilmu Ini penting nih Kalau ensiklopedia kan rupa-rupa tuh Ini ada, itu ada, ini ada, itu ada gitu ya Pakatnya mati gitu ya Tapi pasti tidak sedalam keilmuan Yang ada di dalam buku Ulungul Quran Oh buku ini juga bisa melengkapi Betul, jadi bukan baik Dan tidak Beda fokusnya Beda fokusnya ya Ulungul Quran itu misalnya begini Ada ayat yang berbicara mengenai masalah Umatan waslaton misalnya Kemudian berbicara masalah Qiblat yang berpindah Nah, kalau disini riwayat sohehnya yang dicantumkan Riwayat sohehnya Kenapa itu harus pindah gitu ya Ya, jadi ada kisah disini disebutkan ya Dan kisahnya cara membahasnya itu sedikit sekali Sedikit sekali campur tangan penulis Ini penting Kalau ensiklopedia kan mayoritas itu adalah rangkuman dari para penulis ya Dipilihkan ya Dipilih oleh penulis Tapi kalau ini betul-betul riwayat Teks kemudian terjemahan Kemudian riwayat siapa Teks terjemahan riwayat siapa Saya kasih contoh ini Saya kasih contoh Kenapa ini saya jelaskan Ini memang penting Misalnya ya Fungsi-fungsi asbabu nuzul Sebagian orang berpendapat Bahwa asbabu nuzul tidak ada gunanya Karena telah menjadi bagian dari sejarah Dugaan mereka itu keliru Karena asbabu nuzul tidak hanya perlu Tetapi juga memiliki Beberapa fungsi Pertama, misalnya nih Membantu setiap penafsir Untuk memahami kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Quran Nah, ini dicantumkan Blablabla Misal Ada tulisan begini nih Ada surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 158 Sampai selesai Nah, ini Habis itu kemudian ada terjemahnya Sesungguhnya Sofa dan Marwah merupakan Sebagian dari syiar agama Allah Siapa yang berbeda haji kebaikan Allah Atau berumrah Tidak ada dosa baginya Mengerjakan sa'i antara keduanya Pertanyaannya Kok pakai bahasa tidak ada dosa baginya Padahal kita kalau Umrah ya Atau bahkan haji Kan itu bagian dari rukun tuh Kita harus melakukan Tawab Syai ya Antara sofa dan Marwah Oh, ternyata Ayat di atas Turun di latar belakang Oleh peristiwa berikut ini Nah, nanti dicantumkan Di buku pusaka lumul Quran ini Sampai selesai Urwah berkata Aku bertanya kepada Aisyah Istilah Ketika itu Aku masih kecil Bagaimana pandanganmu Tentang firman Allah Inna sofa wal marwata min syairillah Menurutku tidaklah mengapa Bila seseorang tidak melakukan sa'i Nah, ternyata bukan begitu Nah, nanti sampai akhir Silahkan baca di halaman Yang ke-15 Di jilid yang ke-1 Misalnya Dan seterusnya Nah, itu sedikit jawaban Nah, oleh karena itu Pustaka lumul Quran Itu akan melejitkan Pemahaman kita Tentang Al-Quran Pertama Yang kedua Akan membuat hati kita itu Berkobar-kobar Untuk membaca Quran terus Cek nanti kalau tidak percaya Nah, makanya Al-Quran ini Pustaka lumul Quran itu Menjadi buku pendamping Mus'af Al-Quran kita Sehingga kita Mesti membaca Buku Pustaka lumul Quran Ketika kita membaca Al-Quran Nanti kita akan Menjadi mendalam Silahkan mungkin Mungkin Saya sudah lihat Mas Beri juga Pengen tahu Tadi kalian Pengen membaca Al-Waqiyah Pengen menghafalkannya Dan seterusnya Mungkin menemukan di situ Ya, itu tadi Yang saya sampaikan ke Ustaz Itu ada di Jilid 3 Jadi keutamaan Surah-surah yang ada Di dalam Al-Quran Ini terkandung semuanya Termasuk secara keseluruhan Keutamaan dalam Membaca Al-Quran Itu ada di Jilid ketiga Dan Anda bisa dapatkan Bukunya Lengkap 6 jilid Langsung Dengan harga 2.350.000 rupiah Yang bisa Anda pesan Melalui 0813 2918 2022 Sekali lagi Catat nomor handphone-nya 0813 2918 2022 Bisa Anda beli Secara tunai Atau angsuran Yang tunai akan mendapatkan Bonus Mus'af Al-Quran Jumbo Al-Hobir Ukuran 35x28 cm Yang angsuran Anda bisa membayar Secara 4 kali 4 angsuran Masing-masing 587.500 rupiah Selamat memiliki buku ini Mudah-mudahan Nantinya kita bisa mendapatkan Manfaat Dengan membaca buku ini Terima kasih Usat Eko Pak Muji Dan terima kasih juga Untuk pendengar Serta netizen Yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan Sekali lagi Catat nomornya Kalau Anda ingin melakukan Pemesanan buku ini Di 0813 2918 2022 Saya Beri Hamzah Sampai jumpa Demikian tadi Radio Top Bersama Pustaka Kolomul Kur'an Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax